Pemirsa belanja online atau online shopping yang telah menjadi tren di Indonesia memudahkan masyarakat dalam berbelanja tanpa harus menyambangi toko atau penjualnya langsung. Ya, maka dari itu masyarakat diimbau harus tetap waspada dalam melakukan transaksi jual beli online. Dan berikut kami sampaikan tips aman dalam belanja online. Perkembangan belanja online semakin meningkat setiap tahunnya. Survei Mastercard Worldwide pada Februari lalu menemukan jumlah toko online setiap tahunnya meningkat hingga 15 persen. Sementara rata-rata konsumen belanja online adalah wanita yang berusia 20 hingga 50 tahun. Meningkatnya tren belanja online ini tentunya membuat para penjahat cyber melirik ranah bisnis online. Oleh karena itu, para konsumen dituntut untuk bijak dan lebih berhati-hati dalam berbelanja. Untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber saat berbelanja online, sebaiknya Anda memperhatikan tips berikut ini. Pertama, cari tahu reputasi tentang menjual atau toko online dengan browsing informasi atau forum tentang toko online tersebut. Cara ini untuk meminimalisir kemungkinan tertipu dengan situs buatan para peretas. Kedua, pahami baik-baik kebijakan situs web. Sebaiknya Anda memilih toko online yang memberikan fasilitas servis seperti live chat atau call center agar dapat membantu Anda apabila terjadi kesulitan. Ketiga, periksa barang secara seksama dengan membaca deskripsi produk. Hal ini dilakukan agar Anda tidak kecewa barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar. Kempat, jangan mudah tergoda dengan barang murah. Dan yang terakhir, simpanlah bukti transaksi dan pembayaran yang telah Anda lakukan. Nah, semoga tips aman di atas dapat membantu Anda agar tidak tertipu dalam berbelanja. Selamat berbelanja!